Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terus ditentang kalangan mahasiswa di sejumlah daerah. Mahasiswa menilai kebijakan Presiden Jokowi, JK tidaklah pro-rakyat. Puluhan mahasiswa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menunjuk rasa menolak rencana pemerintah Jokowi, JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagai sebuah penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut, masa membakar ban bekas di alaman gedung DPRD Majalengka. Dalam aksinya ini, mahasiswa meminta agar para wakil rakyat di DPRD Majalengka bersedia membuat pernyataan secara tertulis untuk menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan akan diberlakukan dalam bulan ini. Mahasiswa juga mengecam investor asing yang dianggap menguasai pasar Indonesia. Kita kokoknya menuntut apapun itu, kebijakan kenaikan ini, itu kita akan desek kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Majalengka, supaya sama-sama kita menolak kenaikan BBM. Alasannya? Di Jombang Jawa Timur, aktivis yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Jombang ini berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dengan jalan kaki menuju kantor Dewan. Karena dianggap mengganggu lalu lintas, sempat terjadi ketegangan dengan petugas polisi berpakaian preman yang mencoba mendorong sejumlah aktivis. Sambil membentakkan poster penolakan kenaikan harga BBM, aktivis mahasiswa ini berorasi tentang ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin jika BBM dinaikan. Tim Liputan, Berita 1.